2019 ya, oh bukan pembuahan, oh fertilizer, fertilization, itu artinya pembuahannya. Next, sekarang yang ditanyakan di sini adalah what is the main idea of the passage, ini UTBK 2019. Kita akan baca paragraf satunya dulu ya, atau mau nebak dulu, sudah nebak, belum, kita baca ya. Kata gambut, atau pit, itu diambil dari nama sebuah desa, namanya desa gambut. Sekarang menjadi subdistrik gambut, yang terletak kira-kira 10 km di sebelah timur Banjarmasin, Kalimantan Selatan. It is at this place, di tempat inilah, untuk pertama kalinya, padi telah dengan bersukses dibudidayakan di lahan tanah gambut. Di dalam sistem taksonomi tanah, tanah gambut dikelompokkan menjadi sebuah kelompok tanah yang terpisah, order itu ordo, ordo tanah yang terpisah yang disebut histosis, yang berarti bahwa tanah ini utamanya terdiri dari material-material tanah organik, di dalam bentuk sisa-sisa jaringan tanaman. Sifat dan ciri-ciri dari pit soil, jadi dari tanah gambut ini, bisa ditentukan berdasarkan physical and chemical properties. Jadi berdasarkan ciri-ciri fisik dan ciri-ciri kini yang ini. Nah, kalau kita baca, biasanya kan kita berasumsi, oh kemungkinan main idea-nya di paragraf 1, kalimat awal. It's not always at the beginning of the paragraph 1, tetapi bisa juga di bagian akhir. Itulah kenapa Kari bilang, waspadai bagian awal, tapi juga lihat bagian akhir. Bagian awal ini membicarakan tentang definisi gambut itu apa. Berarti, it is not a main idea, karena di sini menjelaskan tentang sistem toksonomi tanahnya juga. Nah, di kalimat terakhir paragraf 1, kita menemukan kata the nature and characteristics, sifat dan ciri-ciri dari tanah gambut. Ditentukan berdasarkan sifat fisik dan kiniyawinya. Oke, di sini kita punya dugaan. Jadi ini adalah dugaan main idea-nya. Sekarang kita mau fix, ngecek dengan paragraf yang kedua. Kita lihat kalimat pertamanya. Paragraf kedua, kalimat pertamanya, gambut ini memiliki warna yang coklat tua sampai blackish, kehitaman. Nah, berarti di sini mulai bicara tentang ciri-ciri warnanya. Berarti support nggak? Support dong sama idea tadi. Ini penjelasan lebih lanjut tentang warna tanahnya. Itu mengandung apa, apa, apa. Itu ada di kalimat-kalimat sesudahnya. Oke, lanjut sekarang. Next, berikutnya, pit soil ini mempunyai ciri-ciri acidic reaction. Punya reaksi acid. Acid itu asam, sifat keasamannya. Berarti ini bicara tentang chemical properties. Support nggak sama dugaan? Ya, betul. Chemical properties dijelaskan di sini. Next, paragraf berikutnya. Furthermore, terlebih lagi, berdasarkan nutrisi yang dikandungnya, ini adalah tipe tanah yang full nutrient. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan mind ideonya berarti yang mana. 14, jawabannya adalah? 14. Danis atau Nara mungkin mau coba? Atau Nur? Atau Fauzia? 14, apa yuk? C, pit soil punya ciri-ciri fisik dan kimiawi tertentu. Betul sekali. Jawabannya adalah C. Di sini kita ketemu kata certain. Di sini certain artinya adalah tertentu. Oke, lanjut. nomor 15. Oh, mau screenshot kosa katanya? Boleh. Karik-karik di sini dikit. Nah. Sudah ya. Oke. Lanjut yuk. Nomor 15. Manakah berikut ini yang bisa menjadi judul terbaik? Nah, sama. Kalau udah ketemu main idea, enak menentukan judulnya. Jadi, judulnya adalah characteristic of pit soil. Benar. Lanjut. Kalau treatment, treatment ini artinya adalah perlakuan. Bisa juga pengolahan. Ini boleh. Dalam konteks ini ya. Kata treatment sendiri itu banyak. Artinya perlakuan, pengolahan. Kemudian artinya bisa juga artinya pengobatan. Boleh. Next. Crops cultivation. Crops ini artinya adalah tanaman tangan. Next. Ketemu kata benefit. Benefit artinya adalah manfaat. Advantages ini mirip dengan kata benefit. Advantages artinya adalah nilai plus ya. Bisa kita bilang kelebihan. Atau yang namanya kekuasaan. Soal yang terakhir. Subject dari paragraf yang keempat. Yang ditanyakan berarti inti dari paragraf keempat. Paragraf keempat bicara tentang apa? Paragraf keempat adalah yang ini. Terlebih lagi berdasarkan nutrisi yang terkandung di dalamnya ini adalah tipe tanah dengan nutrisi yang sedikit. Tingginya level N dan organic matter juga ditemani dengan tingginya proses nitrifikasi sehingga aktivitas blablabla. Oleh karena itu level P dan K pada umumnya lebih rendah daripada mineral soil. Maka tanaman yang ditanam di tanah gambut sangat responsif terhadap pemupukan menggunakan P dan K. Berarti ini bicara tentang apakah buah nutrian soilnya, apakah fertilizer yang dibutuhkan, atau dampak P dan K yang mana yang dipilih. B. Benar, iya. Jadi pupuk yang diperlukan untuk tanah gambut. Jadi lebih fokusnya tentang pupuknya apa. Oke, betul 16 B. Oke. Tujuan penulis di dalam bacaan ini adalah untuk titik, titik, titik. Berarti kita wajib tahu ini isinya apa. Kita artikan sama-sama ya. Penghargaan militer telah lama been considered. Oke. Kita ketemu dengan kata considered. Tadi Karim bilang ada dua kata. Mempertimbangkan sama menganggap. Di sini yang mana artinya considered. Mempertimbangkan? Bukan. Jadi ini di sini kata considered artinya dianggap. Pasif ya. Jadi penghargaan militer telah lama dianggap simbol dari kebangsawanan. Dan oleh karenanya ketika Amerika Serikat adalah negara yang masih muda, just finished with revolution, baru saja selesai dengan revolusi. Dan sangat ingin, distant, menjauhkan dirinya sendiri dari apapun yang berasa monarki. Berasa atau berbau gitu kan. Kita katanya bisa berbau kerajaan. Ada sentimen yang kuat melawan penghargaan militer. Oke. Ini kalimat pertama. Jadi ada sentimen yang kuat dari orang-orang Amerika terhadap military decoration atau military awards. Kita lanjut. Selama satu abad, dari akhir perang revolusi sampai perang saudara. Jadi civil war diartikan perang saudara. Amerika Serikat memberikan no military honor. Tidak memberikan penghargaan military honor. Kemudian pengeluaran atau pemberian medal of honor di tahun 61 adalah sumber great discussion, diskusi yang besar dan keprihatinan atau kekhawatiran atau perhatian. Mulai dari perang saudara sampai perang dunia pertama, medal of honor adalah satu-satunya penghargaan militer yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan sekarang ini, ini diberikan hanya untuk kasus-kasus kepahlawanan yang sangat ekstrim. Yang paling ekstrim. Meskipun Amerika masih somewhat wary, masih agak kawat ungan gitu ya, wary itu. Untuk memberikan penghargaan militer, beberapa penghargaan telah diberikan sejak perang dunia yang pertama. Jadi, tujuannya mau menyampaikan apa? Yuk, siapa bisa nomor satu. E, explain the reason. Kalau yang explain the reason, alasannya kenapa? Cuma kan bilang mau menjauhkan diri. Tidak ada reason-nya kenapa menjauhkan. Cuma bilangnya ini, tetapi action-nya apa? Oke, Louis menjawabnya B. Ada yang jawab A. Oke, jawabannya Louis yang benar ya. Demonstrate an effect of American's attitude towards royalty. Nah, kenapa bisa jawabannya yang B? Kenapa bukan A? Banyak milih A. Describe the history. Di sini membicarakan, menggambarkan, mendeskripsikan sejarah dari penghargaan militer prior to. Prior to itu artinya adalah sebelum. Jadi, ini sama dengan kata before. Sebelum perang saudara. Is this only before? Perang saudara. Ini from the civil war until World War I. No. Berarti bukan A. B. Mendemonstrasikan. Demonstrate itu kan artinya menunjukkan. Mau menunjukkan effect. Effect itu artinya adalah dampak. Dari attitude. Attitude itu sikap. Sikap orang Amerika terhadap kebangsawanan. Nah, ini ter-cover di kalimatnya yang pertama ya. Jadi, mereka orang Amerika itu punya sentimen negatif terhadap military decoration. Atau si royalty tadi. Berkaitan dengan royalty. Mereka nggak mau seperti itu. Nah, kenapa kita bisa efeknya? Efeknya adalah di Amerika kemudian tidak memberikan penghargaan. That is the effect. Karena satu B. Lanjut. Soal nomor dua. Oke. Kita mulai dengan kata confess. Confess artinya kita ganti marker ya. Biar ganti suasana. Confess. Nanti kita punya kata confession. Confess artinya adalah mengaku. Oh, bukan mengungkap. Tetapi mengaku. Atau mengakui. Confession berarti artinya adalah pengaku. One. Oke. Next. Ada kata obtain. Obtain artinya dia sinonim dengan kata get. Ini kata yang lebih formal daripada get. Berarti artinya adalah mendapatkan. Memperoleh. Benar. Defendant. Kalau depend artinya membelah. Di sini dependent adalah orang yang dibela. Berarti biasanya adalah namanya tersangka. Lanjut. Ada kata admit. Admit artinya ada beberapa ya. Nah, ini bisa artinya mengakui. Bisa juga artinya menerima. Nomor 1B. Benar. Nomor 1B. Kemudian admitted. Dalam konteks di sini. A hypnotic state have not been admitted. Jadi ini nanti konteksnya adalah diterima. Next. Ada kata evidence. Dia dekat dengan kata ini. Proof. Tadi kita udah bahas. Evidence adalah bukti. Lanjut. Court. Court ini juga punya beberapa arti. Dalam konteks di sini ada tersangka. Ada bukti. Court artinya adalah. Korek-koreknya di share ke grup. Nanti. Oh, bukan tempat kejadian. Kalau court ini artinya adalah pengadilan ya. Pengadilan. Tapi bisa juga artinya misalnya tenis court. Itu bukan pengadilan tenis. Tapi itu namanya adalah lapangan. Makanya ada istilah food court. Oke. Di sini ada. Oke. Lanjut. Dengan kata expert. Expert artinya adalah. Ahli. Lanjut. Field. Field tadi artinya. Kita udah bahas berkali-kali. Bisa artinya bidang. Next. Completely. Complete artinya. Apa? Nuhnya ya. Lanjut. Reliable. You can rely on me. Because I'm reliable. Nah, reliable artinya. Dapat. Iya. Dapat dipercaya. Crime artinya. Tidak. Kejahatan. Kejahatan. Betul. Kejahatan. Next. Ada kata commit. Commit. Di sini itu commit. Misalnya crime. Berarti di sini artinya sama dengan kata do. Melakukan. Reason. Ini pasti tahu. Awasan ya. Nah, sekarang kita akan sering keluar ketemu. Bukan keluar. Ketemu dengan kata either. Nah, either ini selalu berpasangan dengan or. Jadi, kalau ada kata either. A or B. Artinya adalah salah satu. Jadi, konteksnya itu salah satu yang harus kita pilih. Please give me either coffee or tea. Tolong kasih saya. Kalau enggak kopi, ya teh. Saya mau dua-duanya. Tapi salah satu aja. Itu salah satu. Kalau melainkan itu biasanya not only but also. Nah, bukan hanya ini. Melainkan ini. Oke. Suspect artinya. Terangka. Bisa juga artinya. Menjuri kelihatan. Lanjut. Sign. 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 Kalau kata benda, tanda. Kalau sign, misalnya sign a document. Sign artinya adalah menandatangani. Ini sebagai verb. Kalau sebagai noun, sign artinya adalah tanda. Separate. Memisahkan. Tadi sudah ya. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Iya. Memang kosa katanya itu-itu aja kok. Lanjut. Ada kata murder. Norder artinya pembunuhan. Invalid artinya tidak valid alias tidak sah. Tidak berlaku. Oke. Yuk lanjut ya. Kosa katanya udah. Lanjut. Manakah hal berikut ini paling tepat mendeskripsikan alter objective. Objektif tadi adalah tujuannya penulis apa? Kita artikan yuk. Cuma dua paragraf. Sampai sekarang ini confession, pengakuan yang diperoleh dari tersangka dalam hypnotic state. Keadaan di-hypnotis have not been admitted into evidence. Berarti belum diterima sebagai bukti oleh pengadilan di Amerika Serikat. Oke. Jadi confession dalam hypnotic state itu tidak diterima oleh pengadilan. Oke. Ada penjelasannya. Para ahli di bidang hipnosis telah menemukan bahwa pengakuan semacam itu tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Subject atau orang yang dikena dalam keadaan hypnotis mungkin mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan untuk satu atau dua alasan. Entah mereka berfantasi bahwa mereka melakukan kejahatan atau mereka percaya bahwa orang lain mau mereka menaku. Di sini kita ketemu dengan kata either or. Jadi kalau enggak berfantasi ya mereka percaya orang lain mau mereka ngaku. Oke. Ini yang pertama. A landmark case. Sebuah kasus. Landmark itu kan sebuah penanda yang sangat jenis. Jadi kita bisa bilang ini kasus yang misalnya tentang misalnya kasus yang bisa dibilang landmark case itu misalnya kasusnya sambung. Kasus yang sangat menonjol. Yang berkaitan dengan pengakuan yang diperoleh di bawah hipnosis went all the way to the US Supreme Court. Ini artinya sampai ke US Supreme Court. Supreme Court itu kalau bahasa Indonesia-nya adalah mahkamah anggung MA. Supreme itu kan yang paling tinggi. Kemudian ada contoh. Di dalam kasus Lera Vidino. Seorang tersangka menandatangani tiga pengakuan terpisah terhadap pembunuhan. The Supreme Court pengadilan mahkamah anggung rule that memutuskan bahwa pengakuannya ini tidak valid. Oke. Ini contoh tentang yang tidak valid. Karena pengakuannya itu menjadi satu-satunya bukti melawan dia. Berarti tujuannya penulis menuliskan dua paragraf ini untuk apa? Untuk B. No. Not B. C. 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 To clarify. Belum ada yang benar. Bukan C juga. Jawabannya A. Oke. Sudah ada yang benar ya. Tapi bukan A. Jawabannya adalah jawabannya teriak. Jawabannya adalah D. Loh kok iso? Oh itu orang Jawa ya. Loh kok iso? Kok bisa? To explain the legal status. Status legal. Status resmi tidaknya. Kan gitu kan. Status hukum. Legal status. Itu kan status hukum. Dari hypnotically induced confession. Jadi pengakuan. Iya. Tidak tertentu ini. Satu orang yang berhasil menebak tadi. Oh ada Kak Arisa juga berhasil menebak di. Jadi pengakuan yang berdasarkan hypnotis ini. Kan ini. Dimulai dari disini. Yang Kak Ari garis bawahi tadi kan. Jadi ini pengakuan ini. Had not been admitted. Tidak diterima. Statusnya kan ini. Not admitted. Tidak diterima oleh pengadilan. Tidak sah. Alasannya ini. Di bagian kedua. Diberikan contoh kasus. Kemudian diakhiri dengan conclusion. Conclusionnya apa? Ini dianggap invalid. Jadi itu jawabannya. Kenapa? D. Lanjut yuk.